Shalom, selamat pagi hari-hari Yeay Wah, ketemu lagi Dengan Antti Esther Antti Roli Hari ini kita akan ibadah dalam acara Genji JKI The Way Oh, Yesus hadir bersama dengan Antti Amin, nah Antti Antti ada mandi belum? Hah? Emang harus mandi? Harus, walaupun kita online Walaupun kita hanya di rumah Kita harus mandi Aku sih sudah mandi, kan kamu datang kepada tua Betul, kita harus pakaian yang rapi Karena kita ketemu Tuhan Nah, Antti Roli Tapi kan kalau kita di sini Kan mau melayani anak-anak Pakai masker nih, tapi kalau pakai masker Agar susah ya untuk nyanyi ya Tapi kan kita berjawab Kita jaga jarak loh adik-adik Kita buka ya Yes Oke Hari ini pastikan adik-adik Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Sudah duduk yang manis Sudah berpakaian yang rapi Kita mau memuji Tuhan Siapa yang percaya kalau hari ini Harinya Tuhan Saya Oke Siap adik-adik Kita mau nyanyi untuk Tuhan Mari semuanya Pastikan kamu bernyanyi untuk Tuhan Yesus Baik adik-adik Sebelum kita memuji Tuhan Kita berdoa dulu bersama-sama Lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus Hari ini kami mengucap syukur Untuk hari yang baru Yang engkau berikan bagi kami Kami siap untuk memuji Menyembah Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Hari ini kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Di dalam ibadah Genji JKI The Way Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami menyambut hadirmu Dari awal pertengahan hingga akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik Anti Esther ajak kita semua bangkit berdiri Dalam hitungan ketiga semuanya sudah berdiri ya Satu Dua Tiga Kita akan nyanyi hari ini Harinya Tuhan Hari ini hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita bersukaria Hari ini hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini hari ini Harinya Tuhan Hari Hari Senin Hari Selasa Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Rabu Hari Kamis Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Jumat Harinya Tuhan Hari Sabtu Harinya Tuhan Hari Minggu Hari Minggu Semua hari Mari kita bersukaria Hari ini hari ini Hari ini hari ini Hari ini hari ini Harinya Tuhan Wah Semua kita tahu kalau hari ini Harinya Tuhan Ini hari apa sekarang ya? Harinya Tuhan Nah tadi semua hari Harinya Tuhan Nah tapi buat apa semua harinya Kalau kita gak kerja buat Tuhan Jadi setiap hari itu Kita harus kerja buat Tuhan Karena kerja buat Tuhan Selalu Manisih Nah adik-adik Sama-sama ya Ikutin Anti Esther Dan Anti Roli Kita mau melompat Kerja buat Tuhan Siap? Oke Yes Kita mau nyanyi Kerja buat Tuhan Selalu manisih Ikutin ya Gerakan kita Kerja buat Tuhan Selalu manisih Selalu manisih Buat Tuhan Selalu manisih Biar pikul saling Selalu manisih Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang eh Dipanggil Tuhan Selalu manisih Serahkan diri Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara Serta Tuhan Selalu manisih Lagi ya adik-adik Kerja buat Tuhan Selalu manisih Biar pikul saling Selalu manisih Selalu manisih Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senang eh Dipanggil Tuhan Selalu manisih Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara Serta Tuhan Selalu manisih Yeay Tadi lagu kita Serta Tuhan Selalu manisih Kerja buat Tuhan Selalu manisih Nah adik-adik Sudah siap belum Dengerin firman Tuhan Sudah ya Sekarang semuanya duduk Kembali yang manis Siapkan hati Lipat tangan Kita mau memuji Tuhan Dan menyiapkan diri kita Untuk firman Tuhan Kau mau cinta Yesus Ini doa kami Tuhan Setiap kami mau cinta Yesus Kau mau cinta Yesus selamanya 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 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Abah Bapak ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abah Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Setiap kami anak-anakmu Kau mau cinta akan engkau Aku mau cinta terus akan engkau Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Ya Abah Bapak ini aku anakmu Ya Abah Bapak ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abah Bapak ini aku anakmu Ya Abah Bapak ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Untuk firmanmu boleh ditabur Di tanah yang subur Kami mau duduk tertib Kami mau dengar-dengaran akan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Shalom anak-anak terkasih Yuk kita akan mendengarkan cinta sekolah minggu Ya siapa dulu alkitabnya Jangan lupa Alkitab yang sifatnya Buku seperti ini Jangan hampir Kalau bisa ya Sebelumnya kita bisa ke dalam doa Ikuti anti berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk saat ini Kami masih boleh Mendengarkan firmanmu Semua Karena kasih anugerah Tuhan Aku mau duduk diam Untuk mendengarkan firmanmu Rauh kudus Mampukan aku Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Yang siap sama mengatakan Amin Ya kita buka kitab kita Alkitab kita Dalam kitab Efesus Efesus ada di perjanjian baru ya Nanti tunggu dulu ya Kitab Efesus 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 pasal yang pertama Efesus pasal yang pertama Sudah ketemu? Satu Dua Ting Efesus pasal yang pertama Ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang ketujuh Ya Disini Ayat ini menunjukkan Betapa Tuhan begitu Memberi yang terbaik Buat Adik-adik Dan buat Kita semua Yang percaya kepada dia Judulnya adalah Kekayaan orang-orang yang terpilih Ya Ayat 3 demikian firman Tuhan Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Luar biasa Tuhan Yesus Sediakan Buat kita semuanya Berkat rohani di dalam sorga Apa sih antik berkat rohani itu? Kita tahu dong Sorga itu adalah untuk kehidupan kita nantinya Untuk hidup kekal Kalau di dunia ini Akan ada akhirnya Boleh lihat sendiri Saat situasi Covid saat ini Ada loh orang Apa Keluarga yang tiba-tiba langsung kehilangan mama Kehilangan papa Bahkan anaknya yang pergi Omanya Tantanya Saat situasi saat ini Pergi Orang-orang yang kita kasihi Nah Untuk kehidupan selanjutnya itu Kalau kita melakukan firman Tuhan Kita disediakan tempat di sorga Di sorga Berkat rohani dalam sorga Waktu di bumi saja Kita sudah persiapan diberikan Supaya nanti kita Di sorga kita akan melakukan Ya Kegiatan rohani Itu hanya untuk melayani Tuhan saja Memuji Menyembah Ya Kita ada bersama dengan Tuhan Dan itu Tuhan sudah Berikan kepada kita Semuanya Waktu kita dalam dunia Jadi jangan Pernah sia-siakan Anugerah yang Tuhan sudah berikan Di ayat yang keempat dikatakan Sebab Sebab Di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita Kudus dan tak Bercacat dihadapannya Ya Di sini kita tahu Di dalam dia Allah telah memilih Kita Sebelum dunia dijadikan Jadi kalau kehadiran kita Anak-anak boleh lahir Di keluarga Mama Papa Itu Tuhan yang sudah Menjadikan Sebelum dunia ini dijadikan Gitu ya Nah yang Tuhan mau adalah Supaya kita hidupnya Kudus Gak bercacat celah Karena Tuhan itu Kudus Oleh karena itu Kita berusaha Untuk Tidak melakukan dosa Dimulai dari kapan? Karena aku masih kecil Hanti Itu kan buat orang-orang gede Itu kalau yang berdosa Tidak Anak-anak bisa berdosa gak? Bisa Ketika Tuhan kata akan hormati orang tua Wah Tapi yang ada sikapnya Wah Sama Mama Papa suka Marah-marah Selalu keluarkan kata-kata Ntar di belakang ngedungal Gitu ya Apaan tuh orang tua Apaan tuh gini Tapi anti percaya Disini gak aja Ya Karena Biarlah mulut kita Tuhan Untuk memuji Tuhan Jangan jadi pendungal Contohnya nih Adiknya salah sedikit Kamu sih gak bener Pakai mata dong Gimana sih? Wah Jangan seperti itu Justru kalau kita sebagai kakak Kita harus bisa mengasuh Dek Jangan begini ya Dek Nah adik juga nih Kalau dikasih tau sama kakak ini Juga jangan Wah apa kakak begini Enggak ya Ya kak Aku salah ya kak ya Berani Untuk mengakui kesalahan kita Jadi Jangan kita bantau orang tua kita Ya kalau guru bilang Sudah dikerjakan PRnya Pak Pak Tezumi ini Bilang aja udah Padahal kita bermain-main Kita bohong Sudah semuanya Sudah Gurunya gak lihat Kita gak kerjakan Itu dosa ini Kerjakan juga Jadi dosa itu Memang sudah ada Dari anak-anakku sudah bisa melakukan dosa Dan Tuhan mau disini kita hidup kudus Tidak bercacat celak Jadi hindari hal dosa Karena kenapa tadi dikatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Wih luar biasa lagi Kita dipilih oleh dia Di ayat yang kelima Dalam kasih yang telah menentukan kita Dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi Anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kerendamnya Kita lagi dikasih apa? Dikasih Dari semula Ditentukan untuk Menjadi anak-anaknya Bangga gak? Luar biasa Banyak loh Di luar sana Yang tidak terpilih Untuk menjadi anak-anaknya Karena syarat utama Untuk menjadi anak-anaknya adalah Percaya Yesus adalah Tuhan Tetapi itu merupakan menjadi satu Doa kita juga buat mereka Jadi kita jangan pernah juga bilang Hiiii asik-asik Aku dipilih jadi anaknya Kamu enggak Nah itu tugas kita juga Dan masih kecil Kita juga boleh berdoa Untuk teman-teman kita Yang belum percaya kepada Yesus Sesungguhnya Kita ini adalah Apa? Merupakan sesuatu Kasih Dia kepada kita Kita dipilih jadi anak-anaknya Ayat selanjutnya Di ayat yang ke-6 Supaya terpujilah kasih karunianya Yang mulia Yang dikaruniakannya Kepada kita Di dalam dia Yang dikasihinya Selanjutnya Ayat yang ke-7 Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penerbusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunianya Jadi kita ini orang berdosa Gak ada manusia yang tidak melakukan dosa Kadang sedetik pun kita bisa melakukan dosa Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau dikayu salib Menebus dosa kita Berarti mengampuni Tadi bilang kan Pengampunan dosa Menebus dosa kita Kita berbuat salah Tapi kita harus bertobat Kenapa? Karena kok kita gak bertobat? Tuhan yang nebus kita Dosa lagi Dosa lagi seperti itu Oleh karena itu Inilah Luar biasa sekali Yang Tuhan kasih buat kita semuanya Dan mulai ke-3 Terdikatakan Kalau Kristus mengaruhi Mengaruhi kita Berkat rohani di sorga Yang ke-4 Ayat yang ke-4 Di dalam dia Dia telah memilih kita Ayat yang ke-5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita Menjadi anak-anaknya Luar biasa Yang ke-7 Dia itu Menebus dosa kita Pengampunan dosa Inilah hal yang Tuhan Yesus Sudah kerjakan Buat kita Sekarang bagaimana kita Untuk membalasnya Untuk membalasnya Apakah kita juga Aduh Kita harus melakukan apa Ya tentunya kita harus Berkarya buat Tuhan Berkarya itu Masih kecil bagaimana Berkarya ini Itu tadi Arti bilang Ya Bagaimana kita Memberikan yang terbaik Buat Tuhan Tuhan sudah berikan Yang terbaik Buat kita Aku mau kasih dalam Yohanes 14 Ayat 23a Sekalian ini Untuk menjadi Ayat hafalan kita Ya Kita buka coba Yohanes 14 Ayat 23a Sebagai ayat hafalan juga Ya Lebihkan firman Tuhan Jawab Yesus Jika seorang Mengasihi aku Ia akan menuruti Firmanku Sekali lagi Yohanes 14 Ayat 23a Berkata demikian Jawab Yesus Jika seorang Mengasihi aku Ia akan menuruti Firmanku Bagaimana Kita membalas Kasih Tuhan Yang sudah begitu Besar buat kita Tentunya Yuk Kita mengasihi Tuhan Saja Karena dikatakan Kalau mengasihi Tuhan Berarti Menuruti Firman Menuruti Perkataan Perkataannya Menuruti Apa yang Alkitab katakan Ini adalah Firmannya Perkataannya Jadi Jangan pernah Kita bilang Aku mengasihi kau Yesus Tapi kita membantah Firman Dan di hari ini Pesatuan Buat kita Semuanya Inilah dia Karya kita Kepada Tuhan Kita mengasihi Dari semua Yaitu Menuruti Segala Perintah Biarlah Roh Kudus Yang memampukan Kita untuk Mengapukannya Jadi jangan lagi Lawan Mama Papa Jangan lagi Suka menjadi Pembohong Jangan lagi Suka Mendumur Jangan lagi Suka marah Marah Bentak Bentak Tolak Jangan lagi Karena itu tidak sesuai dengan firman Yuk Kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang luar biasa Kami percaya Tuhan Kami masih kecil Tetapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami Ampuni kami Tuhan Kalau selama ini Mungkin Kami Berbuat Dosa Pelanggaran Di hadapan Tuhan Kami suka Marah-marah Kami suka Ngomel-ngomel Kami suka Menggerutu Bahkan kami Melawan orang tua Melawan guru Ampuni kami Tuhan Kami mau mengasihi Tuhan Bagaimana caranya Kami melakukan Apa yang menjadi perintahmu Di dalam firman Tuhan Rauh kudus Mampukan kami Terima kasih Untuk firmanmu Pada saat ini Aku berjanji Aku mau Berusaha Di dalam pimpinan Rauh kudus Melakukan firman Tuhan Sebagai bukti Aku mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Nah adik-adik Sudah dengarkan kan Firman Tuhan hari ini Anti Esther percaya Semua adik-adik Pasti diberkati Anti Roli Sudah menyampaikannya Dengan begitu jelas Nah sekarang Kita mau sama-sama Ucapkan Ayat hafalannya Yohannes 14 Ayat 23a Yuk sekali lagi yuk Sama-sama ya Yohannes 14 Ayat 23a Nah pelan-pelan ya Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firman ku Sekali lagi ya Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firman ku Nah adik-adik Ucapkan lagi ya Ucapkan lagi ya Bersama mama papa di rumah Sekarang Kita mempersiapkan Dan satu lagu Tangan kita Mulut kita Kaki kita Kerja untuk Tuhan Yeay Yeay Kita akan nyanyikan sama-sama ya Yuk Tangan ku Tangan ku Tangan ku Mulut ku Mulut ku Memuji namanya Tangan ku Tangan ku Tangan ku Tangan ku Tangan ku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami sudah mengakhiri Ibadah kami hari ini Kami berdoa Untuk Indonesia ya Tuhan Biar Tuhan yang menolong Tuhan yang memberkati Negara kami Indonesia Berkati Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Bahkan para Menteri ya Tuhan Yesus Biarlah mereka semua Boleh bekerja dengan adil dan jujur Mereka boleh mengerjakan tugas Dan tanggung jawab mereka Seperti untuk Tuhan Bapak di surga Kami juga berdoa Tuhan Untuk semua Tenaga medis Dokter Perawat Semuanya Tuhan Yang sedang Sampai saat ini Masih mengurus Penyebaran Atau penularan Covid ini Tuhan Yesus Tolong mereka Berikan kekuatan Bagari mereka Dengan kasih Bunya Tuhan Yesus Berkati juga Saudara-saudara kami Teman kami Mungkin Sahabat kami Dimanapun mereka berada Yang saat ini Masih terpapar sakit Tuhan Engkau yang sembuhkan mereka Tuhan Hari ini Doa kami Pulihkan Indonesia Berkati Indonesia Ya Tuhan Halaukan segala virus Yang ada ya Bapak Sehingga Indonesia Boleh terbebas Dari virus ini Ya Tuhan Yesus Indonesia Kembali bangkit Kembali Dipulihkan Tuhan Oleh kuasa Dan campur tangan Ya Bapak Kami juga berdoa Untuk gereja Kami Jekai Berkati Tuhan Yesus Berkati Bapak Gembala kami Bapak Paulus Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Berkati semua Tim penggembalaan Berkati semua Orang-orang yang Melayani Tuhan Di online ini Ya Bapak Tuhan yang memagari Mereka Berkati juga Tuhan Yesus Mama dan Papa Dalam pekerjaan Dalam semua Yang dikerjakan Tuhan pun yang memberkati Berkati juga Setiap kami Tuhan Kami boleh belajar Di rumah Bermain di rumah Kami boleh Tuhan Yesus Menjaga diri kami Untuk menjadi Pribadi yang Sehat Dan mengikuti Semua anjuran Dari pemerintah Terima kasih Tuhan Dengarlah doa kami Pulihkanlah Indonesia Kami tercinta Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Ya Nanti minta semua Untuk bangkit berdiri Kita akan Akhiri pada kita Dan kita akan Menerima Berkat yang Tuhan Sudah sediakan Dalam ibadah ini Arahkan hati kita Arahkan tangan kita Kepada Tuhan Biarlah Tuhan Semua firman Yang sudah boleh Didengar Oleh setiap Kami Tuhan Hari ini Anak-anak yang juga Sudah mendengarnya Biarlah Berkatmu Terus nyata Dalam kehidupan Kami Melalui kebenaran Firman Tuhan Kami boleh menjalani Hari-hari Hidup kami Dan pada saat ini Ada berkat Yang besar Yang Tuhan sediakan Di dalam ibadah Genji ini Kami mengangkat Tangan kami Mengarahkan hati kami Dan biarlah Tuhan sendiri Yang memberkati Setiap kami Dengan tangan Yang kuat Kami percaya Kami sama-sama Menerima berkat Dari Bapak Di surga Cinta kasih Dari Tuhan Yesus Juru selamat kami Dan pertolongan Perlindungan Kekuatan Yang berasal Daripada Rohnya yang kudus Kami menerima Dengan ucapan Syukur Saat ini Dan sampai Selama Lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah menerima Berkat sama-sama Kita katakan Amin Sampai jumpa Di minggu depan Dan pastikan Semua Kita hadir Untuk menikmati Berkat Tuhan Yang luar biasa Tuhan Yesus Bekati And Daaah